Intro Turnamen bola voli Kapolres Simalungun Cup tahun 2018 secara resmi dibuka. Nantinya turnamen ini akan diselenggarakan selama 10 hari dan dipusatkan di lapangan asrama polisi pematang siantar. Kapolres Simalungun Marudut Liberti Panjaitan yang membuka turnamen bola voli tersebut mengatakan acara ini diselenggarakan guna mengambil bibit-bibit unggul dari cabang olahraga bola voli. Selain itu melalui olahraga turnamen bola voli akan mencetak para pemain yang profesional dan nantinya akan dibawa ke laga voli selanjutnya yang akan memperbutkan Piala Kapolda Sumatera Utara juga Piala Kapolri. Turnamen voli ini juga sebagai bentuk mencegah anak-anak muda dari penyalah gunaan narkoba serta sebagai wadah untuk menciptakan generasi muda yang sehat, jasmani, dan rohani. Kapolres Simalungun Bola voli yang dibuat kesanakan hari ini adalah kita untuk mengambil bibit-bibit unggul yang dari Kabupaten Simalungun, yang dari kecamatan-kecamatan itu diambil dari Kapolsek untuk pertandingan di Kabupaten Simalungun. Dan hasil dari sini nanti akan dipertandingkan di tingkat Sumatera Utara yang dibawah oleh Bapak Kapolda. Dan setelah itu nanti akan dipertandingkan di tingkat nasional perumpukan Piala Kapolri. Harapan kita untuk tahun berikutnya akan ditetapkan buat seperti begini, mengarahkan generasi muda ke segi kegiatan-kegiatan positif. Untuk pemenang pertama akan mendapatkan trofi serta uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Juara kedua akan mendapatkan trofi dan uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Juara ketiga mendapatkan trofi dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Dan juara harapan pertama akan mendapatkan trofi serta uang sebesar 1 juta rupiah. Dari Sumatera Utara, Herman Maris Tribrata TV, Salam Tribrata!